Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini medium tank pertama Indonesia Akan dikirim dari Turki Dan disebutkan mempunyai banyak kehebatan Kehebatan bisa berenang tentunya ini brand Yang mengewat kalian bingung pasti Kan Indonesia sudah punya tank harimau kok Dikirim dari Turki Ini tank yang mana lagi gitu kan Ini tank harimau hitam atau kaplan Yang versi terbaru brand Buatnya masih disono, belum disini gitu loh Buat perdamaian lah brand ini Perdamaian, perdamaian Nah, usut punya usut Indonesia segera menerima tank kaplan perdana Dari Turki Yang rencananya dikirim pada 15 Maret Kemarin, jadi masih kemarin Nah, tank kelas menengah atau medium tank Ini merupakan hasil kerjasama Antara FNSS Defense System Turki Dan PT Pindad Usut punya usut Proyek kaplan MT merupakan kontrak ekspor pertama Turki Di kelas medium white tank Ini merupakan proyek pertama yang dimulai dan diselesaikan Dalam kerangka perjanjian kerjasama industri pertahanan Antara Indonesia dan Turki Berdasarkan kontrak tersebut Ada 18 unit tank kaplan yang akan diproduksi Atau tank harimau hitam 10 tank pertama akan diproduksi di Turki Dan 8 tank sisanya akan diproduksi di Indonesia Tank kaplan akan dioperasikan Angkatan Darat Indonesia Nah, ini 18 unit ini Sudah memin cari-cari Sudah masuk dalam Wikipedia Wikimedia 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 Dunia brand Bahasanya 18 ini sudah masuk Atau memperkuat Angkatan Darat Indonesia Padahal masih sebagian belum jadi Tapi sudah masuk ranking global power Ada 18 Bisa kalian cek di Kekuatan Angkatan Darat Indonesia Di sana ada 18 unit tank kaplan Turki Indonesia Seperti itu Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat Berjerat di kolom komentar Dikutip dari halaman BulgarianMilitary.com Halaman luar negeri Malah situs Indonesia Sibuk bahas minyak goreng ini brand Malah dari BulgarianMilitary.com Sabtu tanggal 12 kemarin Tank kaplan memiliki kemampuan Menembak langsung yang tepat Sehingga memberikan kekuatan serangan Dengan mobilitas taktis Tank kontrol secara elektronik Dan sistem suspensi di belakang tanki Memberikan mobilitas tinggi Pada semua berbagai jenis Medan dan iklim Tank kaplan upaya Tank kaplan mempunyai sistem Mobilitas canggih dari sistem Suspensi 6 roda Berdasarkan trackpin ganda Dan poros torsi Tank kaplan berhasil Menggabungkan kemampuan Beradaptasi dengan berbagai Medan dan fitur kontrol Mengemudi yang unggul Tank ini cocok dioperasikan Di medan pegunungan Medan terjahat tinggi yang sulit dijangkau Tank tempur utama dan Jalan dengan jembatan kecil Dengan dua tanki bahan bakar terpisah Yang memiliki tank kaplan Mampu menjangkau area operasi Minimum Di angka 450 km Berapa jauhnya itu brand? Kalau misalkan dari Jakarta kemana? 450 km Jakarta Jawa Tengah mungkin? Ya kira-kira seperti itu Unit daya cadangan Mampu mengisi Daya baterai Dan memungkinkan Menara kontrol Tetap bisa digunakan Saat mesin tank Tidak bekerja Sistem pemantau Baterai tank Yang canggih Menawarkan manajemen Daya optimal Dan kemampuan Pengawasan sayap Unit pendingin tank Yang dipadukan Dengan perangkat lunak Cerdas memberikan Efisiensi torsi optimal Dan penghematan Bahan bakar Mesin diesel Dan transmisi otomatis Adalah jantung Dari tank Kaplan Yang diawaki Tiga personil Rasio kekuatan Kaplan MT Adalah di 22 HP Per ton Dan berat total Termasuk persenjataan Dan muatan tempur Adalah di 30 ton Teng Kaplan memiliki Sistem 360 derajat Elektro-optik Termasuk Yang terintegrasi Untuk kesadaran situasional Sistem komunikasi Internal Kabel Serta sistem penentuan Posisi dan navigasi Nah Tanya itu Teng Kaplan memiliki Sistem peringatan laser Atau laser warning Sistem atau LWS Teng memiliki Perlindungan balistik Ball in Yang dikombinasikan Dengan pelindung Tamban Setanak 4569 Ada perlindungan Dari ranjau Setanak 4569 Dipasang Di lantai tang Yang terpisah Tak hanya itu saja Teng Kaplan juga memiliki Sistem pemadam Kebakaran otomatis Ada juga Mortar kabut Dan sistem perlindungan Atip Di menara tank Disematkan Meriam 105mm CMI Buatan Kokril 3105 Dan 2 senapan mesin Senapan mesin berat Yang satu ada 7,62mm Dan yang kedua Ada 12,7mm Teng Kaplan mampu Berlari dengan Kecepatan maksimum Di angka 70km Per jam Dengan bahan bakar penuh Yang dapat Menempuh jarak Sejauh 450km Jauh Ya Nah 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 Bagaimana menurut kalian Terkait hal ini Silahkan cerot Becerot Di kolom Komentar Nah Oke sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, share, komen Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax